Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat penulis teknik yang diwakili oleh Prof. Paulina Pangen, dia telah setabal menteri kita mengakibkan, kita berikan aplaus untuk RIO Selamat pagi, terima kasih di kampus WNS 2007, Rektor itu bukan lagi jabatan struktural dan bukan jabatan istor, tetapi merupakan tugas tambahan Dan ini sesuai dengan Petres nomor 65 tahun 2007 Sehingga sebenarnya prinsip yang ini saya katakan menjadi Rektor itu adalah kepemimpinan kolegian Rektor, Pak Direktur, Dekan, dan sebagainya Yang kedua, Rektor itu bukan jabatan politik, tadi disampaikan oleh Prof. Paulin ya Tetapi adalah tugas tambahan Misi yang ada di Universitas 11 Maret yaitu Universitas 11 Maret menjadi pusat penyelangan ilmu, teknologi, dan seni Yang unggul di tingkat internasional dengan melataskan lidah-lindung budaya nasional Salah khusus, misi yang akan membangun adalah Making WNS 4.0 Becoming World Class University Dengan lima misi utama Yaitu Mengembangkan sistem pendidikan 4.0 Membuat riset inovatif berkelas dunia Mengembangkan SDM berstandar internasional Dan mengembangkan tata kola institusi yang sehat Serta membangun kerjasama Baik di dalam negeri maupun luar negeri Untuk-untuk karena UNS Insya Allah pada tahun 2019 Ya ada hal yang harus dipanggapi Yang ditandai-tandai raktor dan kekuasaan Yaitu fakta keuntelitas Yang pada tahunnya Pertanyaan keuntelitas ini adalah Keinginan untuk memenuhi perseratan-perseratan Sebaik pemerintah BAH dan kekuasaan BAH Sebagai pemerintah BAH Dalam tahun 2020 Maka akan mencanggalkan Kulirintah 11 Maret Di atas 710 bergeri terbaik di dunia Dan pada tahun 2023 Di atas 700 bergeri terbaik di dunia Sebagai pemerintahan tinggi berbasis Kulirintah 11 Maret Maka unitas BAH Mempunyai dukat dan penting yang kuat Adalah penting Pancasila Oleh karena itu juga Diberukan sumber daya dan sumber dana yang cukup Oleh karena itu unitas BAH Maret harus menuju pada unitas yang Interpretabership University Kami menawarkan 5 pilar akselerasi WNES Menuju kepada keturunan tinggi berkelas dirinya Yang pertama adalah Pilar pertama adalah Akselerasi Profesionalitas Dan Kesejahteraan SD Pilar kedua adalah Akselerasi Reset, Publikasi, dan Inovasi Pilar ketiga adalah Akselerasi Rentonisasi Pembelajaran Berbasis Open EU Yang terpat adalah Akselerasi Pembangunan Institusi Penguatan Interasi Data Dan Teknologi Informasi Atau ICD Serta Pilar terlima adalah Optimalisasi Riku, Birokrasi, dan Perjasaan Apabila ke Jepangkan dalam 5 pilar tadi Maka pilar pertama adalah Akselerasi Profesionalitas dan Kesejahteraan SD Maka perlu dipator Akselerasi Jumlah Doktor Mencapai 1000 Doktor Yang kedua adalah Akselerasi Akkreditasi Institusi Dan Karena Akkredit Institusi itu Sudah dikatakan Menjual Tuhan Antas Kesejahteraan Dan Akselerasi Prodi-Prodi Dimana Prodi yang Satu adalah 90% S2 50% S3 25% Yang ketiga adalah Membentuk sebuah Horting Pes Untuk mempertahankan Jurnal kabilitasi Dan Jurnal Internasional Yang terbindah Kelima adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Yang kelima juga Meninisiasi adanya Kesejahteraan Untuk peningkatan Kesejahteraan Utamanya Membentukkan Sebuah situasi Istri Puntal Terbuka Kegiatan Kegiatan Para Dibesarkan Biasiswa Bagaimana Para Maksiswa Yang kedua adalah Meningkatan Batas-batas Kalian Pemerintasi Pilar yang kedua Adalah Diakselerasi Riset Publikasi Dan Inovasi Dalam hal ini adalah Bagaimana Dibakuntian Mengingkatkan Dana Polaborasi Riset Anak-anak Berset Dengan Alam Siswa H2 Dan Istinya Yang kedua adalah Penunjuan Riset Publikasi Internasional Yang Berimutasi Ketiga Dan Penunjuan Riset Produk Dan Komersialisasi Yang keempat adalah Peningkatan Komunikasi Alam Ketiga Berkuang PKM Dan Ekonomi Kreatif Yang ketiga adalah Reconstruksi Kumpul Co-over Yang Berbasis Literasi Data Literasi Kandilogi Dan Literasi Manusia Di Di Dalam Bila Ketiga Ini Maka Komunikasi Prodig Prodig Fusional Sangat Terlalu Dalam Penguatan Profesionalisme Dosen Easing Dan Learning Pada Proses O-O-U Proses Dosen Yang Berorientasi Baga Hives Order Planking Scale Dan Internship Mahasiswa Dalam Dan Luar Anggiri Serta Pembelajaran Dalam Untuk Blended Lening Bila Yang keempat Adalah Membangkan Institusi Penguatan Literasi Data Dan IC Teknologi Dalam Kontek Ini adalah Pembentukan Zulit Pemerikatan Perguruan Tini Baik Itu Pemerikatan Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Dalam Negeri Bisa Diterkata Dari Kemerintah Diti Dan Luar Negeri Ada Hukum 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 Dan Beberapa Remaka Remaka Pemerikatan Yang Lain Yang Kedua Adalah Pembetukan Hukum Karena Sebagai Perguruan Timur Badan Hukum Memungkinkan Untuk Membuat Perusahaan Dalam Batas Batas Tertentu Dan Di Dalam Kontek Ini Adalah Loading Company UNS Yang Ketiga Adalah Reposition Sekolah Vokasi Yang Keempat Perlembangan Big Data Yang Terintegrasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Utangannya Pelayanan Pada Bidang Peruangan Kemalasiswa Dan Kepegameran Yang Keempat Penguatan Dan Desemberalisasi Riset Dalam Ketik Ini Adalah Apa Yang Ditenang Revenue General Unit Pada Tingkat Unit-Unit Yang Ada Di Fakultas Dan Universitas Yang Keempat Adalah Improvement International Office Di Universitas Dan Pada Fakultas Pada Pilar Kelima Adalah Perusunan Optimasi Hukum Di Universitas Dan Berjasama Maka Penyusunan 68 Peraturan Rektor Dan Pembangunan Keraturan Kerjasama Untuk Mengingatkan Revenue General Unit Yang Ketika Adalah Optimalisasi Kelerja Birokrasi Yang Ketika Adalah Penguatan Kerjasama Luar Diri Dan Yang Kelima Adalah Penyedanaan Dan Transparansi Manajemen Kerjasama Yang Ketika Kerjasama Pendanaan Dan Untuk Kehidupan Memanggai Yang Penting Sekali Untuk Bisa Vensin Dengan Program Internasionalisasi Yang Ketujuh Adalah Pemerintah Bisnis Kroding Kami Dan Yang Ketika Adalah Penguatan Kerjasama Di Dalam Untuk Dalam Kontek Ini Adalah Bagaimana Kita Menjadi Pertama Dunia Industri Dan Dunia Usaha Di Dalam Maupun Di Luar Ketika Ada Satu Ungkapan Yang Ini Penting Sekali Kalau Di Dalam Kontek Bagaimana Saya Kami Harus Pemunyai Sebuah Ketika Yang Besar Baik Kalau Di Perguruan Yang Berbara Hukum Di Ui Sudah Ada Di Gajah Sudah Sudah Ada Di ITV Juga Ada Di Luar Begri Juga Ada Apa Yang Dinamakan Sebagai Port University Holding Yang Semuanya Digunakan Untuk Membiayai Perguruan Di Dalam Rangka Membiayai Membiayai Presentasi Mengakhiri Presentasi Saya Saya Membacakan Sebuah Bantuan Bila Badan Ini Sehat Harus Kacim Minum Jauh Terbukti UNS Selamat Assalamualaikum Waalaikumsalam